Intro Kepolisian Resor Polres Bantaeng, Sulawesi Selatan melakukan penyambutan terhadap Kapolis Bantaeng yang baru ini AKBP Wawan Sementri, hari Senin tanggal 11 November 2019 Penyambutan itu ditandai dengan pengandungan bunga serta tarian adat Angaro, suku Budis Makassar yang dibawakan seorang lelaki Para pejabat utama Polres Bantaeng serta jajaran memberikan penghormatan yang dilakukan oleh Sat Sabara dan Kapolsek Bayangkari serta para Polsenin Polres Bantaeng Selanjutnya Kapolres Baru AKBP Wawan Sementri dan Kapolres Lama AKBP Adi Projikan langsung menuju halaman Polres Bantaeng melaksanakan apel kehormatan dilanjutkan dengan jam pimpinan Sebagai Kapolres Bantaeng yang baru memohon bimbingan dan kita harapkan jalin sinergitas yang baik dan harapan tetap menjaga kekempakan kata Wawan Sementri Mantan Kapolres Bantaeng AKBP Adi Projikan bersama istri dilepas dengan pedang pura oleh Polsenin Polres Bantaeng Sementara itu Mantan Kapolres Bantaeng AKBP Adi Projikan yang melanjutkan tugas sebagai Kabit Humas Polda Maluku Utara dan kekompakan porsionil Bantaeng selama dirinya menjabat sebagai Kapolres saya meminta maaf bersama keluarga apabila selama menjabat di Kapolres Bantaeng telah berbuat kesalahan kepada para porsionil Ujar Adi Projikan usai apel kehormatan Wawan Sementri dan Adi Projikan melaksanakan laporan satuan di Aula Polres Bantaeng lepas sambutkan Polres Bantaeng ini ditutup dengan pelepasan Adi Projikan bersama istri meninggalkan Polres Bantaeng dengan pengalungan bunga dan pemasangan songkok raca atau yang biasa disebut songkok pamiri juga sering disebut songkok tubone dan pedang pora oleh porsionil Polres Bantaeng demikian laporan yang dibawakan oleh Mudahri dan bagikan dan bagikan yang lebih baik dan bagikan